Fakta mengejutkan, ternyata jumlah laki-laki saat ini tidak sebanding dengan jumlah perempuan Hal ini membuat adanya persaingan-persaingan tersendiri untuk mendapatkan pasangan Ketidakseimbangan jumlah ini membuat para perempuan akan melakukan apa saja untuk mendapat pasangan laki-laki yang mau dengannya Bahkan uniknya ya guys, ada loh negara yang langsung turun tangan untuk menangani masalah ini Bahkan rela membayar laki-laki itu demi menikahi wanita di negaranya Untuk lebih lengkapnya langsung aja yuk kita simak video berikut Italia Italia adalah salah satu negara termaju di dunia dan dikenal memiliki banyak wisata yang terkenal Ternyata juga punya fakta yang mungkin diantara kalian belum mengetahuinya loh Ternyata Italia memiliki fakta yang mana rasio perempuan lebih tinggi daripada laki-laki Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan populasi di negara ini disebabkan wanita yang telah menikah di sana sama sekali menolak untuk melahirkan lebih dari satu anak Bormida adalah sebuah desa yang terlotak tepat di barat laut Italia mengusulkan program yang menawarkan sekitar 2 ribu euro atau setara 33 juta rupiah kepada siapa saja yang bersedia pindah untuk menetap di sana dan menikah dengan satu wanita Italia Wah, gimana guys? Apa kalian ada yang berminat? Armenia Selanjutnya kita menuju negara yang akhir-akhir ini mengalami penurunan populasi laki-laki Negara itu adalah Armenia Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor salah satunya diakibatkan perang yang membuat negara ini kehilangan banyak laki-laki Peneliti dan studi mengungkapkan bahwa 60% penduduk Armenia kini adalah wanita Perempuan di Armenia tanpa kecuali bekerja di dalam dan di luar rumah dan berkontribusi pada pengembangan tanah mereka karena jumlah laki-laki sangat kecil di Armenia Maka dari itu sangat umum jika melihat pria menikah dengan banyak wanita di sana Rusia Pria mana yang mampu menolak kecantikan dari wanita Rusia? Namun tahukah kalian statistik terus menunjukkan ketidakseimbangan yang ada antara pria dan wanita di Rusia Bahkan setiap seribu pria setara dengan 1160 wanita Wow, sangat kelihatan kan perbedaannya? Oleh karena itu pemerintah Rusia pun rela membayar mahal bagi siapa saja terutama pria yang mau menikahi dua perempuan Rusia sekaligus Kabarnya pemerintah Rusia mau membayar hingga 90 juta bagi yang mau berpoligami dengan kedua perempuan Rusia sekaligus dan punya anak Kalau seperti ini, siapa coba yang tidak mau? Jerman Disusul dengan Jerman yang juga memberikan tunjangan bagi setiap pasangan yang memiliki anak Di Jerman, sejak pihak perempuan dinyatakan positif hamil hingga persalinan, negara akan memberikan berbagai tunjangan Tidak hanya itu, jika memenuhi persyaratan tunjangan keluarga sebesar 25 ribu dolar akan didapatkan oleh setiap keluarga Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai rasio penduduk Wah, enak ya memiliki keturunan di sana yang mendapat banyak tunjangan Jepang Wanita Jepang memang memiliki wajah oriental yang sangat cantik Namun sayangnya di Jepang memiliki masalah pertumbuhan populasi yang sangat mengkhawatirkan Banyak warga Jepang yang memutuskan untuk tidak menikah membuat pemerintah setempat rela membayar mahal Bagi pria yang memutuskan untuk menikah dengan wanita sana dan mempunyai anak Tak tanggung-tanggung, uang sebesar 30 juta rupiah tiap tahun diberikan langsung kepada pria tersebut Wah, lumayan banget ya guys buat membantu memenuhi kebutuhan hidup anak Singapura Yang terakhir ada negara tetangga kita, Singapura Diketahui Singapura juga memiliki tunjangan serupa bagi warganya yang berkenan menikah dan memiliki anak Banyak bonus yang dapat dinikmati pasangan yang menikah di sana Bonus tersebut akan terus meningkat bahkan sampai lahirnya anak ketiga pasangan tersebut Contohnya, tunjangan persalinan sebesar 8 ribu dolar Singapura Tidak hanya bonus berupa uang yang diberikan kepada pasangan yang hendak menikah Tapi ada juga potongan yang diberikan saat kita membeli tempat tinggal untuk berkeluarga Nah, sangat berbeda ya guys dengan negara kita yang takut menikah karena alasan tidak mapan ekonomi Sub indo by broth3rmax